Tim Taekwondo Indonesia sukses sumbang tujuh medali emas di ajang Cenceng Korea Open International 2015. Kepulangan mereka di Bandara Sukarno-Hatta pun disambut langsung oleh Ketua Harian PBTI, Zul Kifli Tanjung. Sesampainya di Bandara Sukarno-Hatta, atlet Taekwondo Indonesia ini langsung mendapat apresiasi khusus dari pengurus besar Taekwondo Indonesia, Raihan Tujuh Mas di ajang Cenceng Korea Open menempati Indonesia posisi kedua perolehan medali terbanyak. Selain meningkatkan kemampuan atlet, kejuaraan internasional ini juga dimanfaatkan sebagai persiapan jelang SEA Games Malaysia 2017 mendatang. Terbanyak mungkin lebih banyak pengalamannya dari saya. Untuk persiapan dalam kualifikasi, zona ASEAN untuk Olimpian 2018. Dan ini mengatakan sudah kita persiapkan ke-2013 yang lanasnya berkesinambungan sampai saat ini. Jadi kita punya harapan mereka tetap berlatih dan dipanas sampai dengan 2018.